Halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Sam Udin dari Karisma channel yang lagi cari laptop murah-murah buruan beli aja sekarang mumpung ini kita keluarin semuanya jurus laptop yang murah-murah nah ini saya review yang harganya di angka enam jutaan dari produk Lenovo dia pakai Ryzen 3250 masih worth it enggak ya kalian beli varian 3000 menurut saya sih ya nanti aja lihat aja ulasan performenya ulasan perform lihat aja ulasan revuenya dari kami tim karisma rencana lanjut kembali lagi sama kita ngomongin harga yang seperti awal saya bicarakan tadi varian laptop di range harga enam jutaan itu bener-bener kompetitif kalian bisa lihat ya di merk-merk lain kayak mungkin HP yang luar varian HP 14s dengan varian processor sama 3250U ada juga varian Acer tuh sama dan harganya bener-bener kompetitif di angka enam jutaan di Lenovo ini di varian Lenovo di dapat Slim 3 ini dikeluarkan dengan harga enam juta 250 tapi dia punya keunggulan saya kasih buat kalian ya info detail spesifikasi mengenai laptop yang kita review ini adalah dia pakai Ryzen 3 3250 dia dual core 4 treat perlu kalian ingat kalau Ryzen 3200 itu masih dia kreditnya dual core belum quad core tapi yang bikin istimewa adalah varian ini memiliki tingkat kecepatannya di angka 2,6 gigahertz itu yang membuat performanya masih sangat worth it sekali untuk kalian beli untuk kebutuhan sehari-hari untuk misalkan edit yang di teringan masih oke kalian pakai buat nge-game contohnya untuk pakai PES pakai juga Valorant masih oke banget dan varian ini masih bisa upgradeable untuk memurnya memori ini single channel cuman dia empat giganya tertanam dan empat giga yang satu slotnya itu kosong jadi masih bisa kalian maksimalkan dengan ngisi 16gb kalau ada pertanyaan gini diisi 32g bisa nggak bisa cuman menurut saya kurang worth it lah kalian beli RAM 32g juga masih harganya mahal di angka di atas 1,5 juta rupiah pastinya dan varian ini untuk penyimpanannya sudah menggunakan SDM 2nvmi 256gb kalau varian ini memang dia tidak disediakan untuk upgradeable untuk versi SATA tapi masih ada opsi lain yaitu mengganti SD bawahnya dengan varian yang lebih tinggi dan di tipe ini include juga office 2019 yang bisa kalian manfaatkan untuk kebutuhan produktivitas kalian mau kerja mau belajar mau apapun itu kalau menurut saya kita bandingkan sama kompetitor dan merk lain ini masih menang sekali dan resolusi layar dari laptop ini juga sudah full HD 1080p enaknya adalah varian ini kalau dibandingkan kompetitor-kompetitor yang lain garannya dua tahun bro tapi tetap sih kalau kita kita ngomongin kekurangan juga ada kekurangannya apa kalau di varian laptop seri 6 jutaan itu kalau kalian pengen VGA nya kurang tinggi atau kalian pengen ah di akornya rendah ya kalian harus belilah harga yang di atas itu mungkin itu yang bisa saya infokan tapi yang jelas untuk membuktikan gimana dari performance Ryzen 3 3250U kalian harus simak untuk performa benchmark untuk kita tes dan akan kita compare ya sama yang udah pernah kita review varian AMD Atron 3050 ataupun varian Intel n5100 yang quad-core series atau varian yang n6000 biar kalian tahu di Ryzen 3 masih worth it nggak untuk kalian selamat menikmati 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 selamat menikmati